Pada zaman dahulu, di Kalimantan Tengah ada sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Mintin. Kerajaan itu bernama Kerajaan Mintin. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja dan mempunyai anak kembar yaitu Naga dan Buaya. Dan disinilah cerita Naga dan Buaya akan bermula. Masyarakat yang ada di Kerajaan Mintin sangat bahagia karena kerajaan itu sangat sejahtera dan makmur. Untuk merayakan kesejahteraan dan memperlihatkan kebahagiaan mereka, mereka melakukan satu tarian yaitu tari giring-giring namanya. Ini dia raja yang adil dan bijaksan dengan keluarga kecilnya. Nah, ini si kembar. Yang ini namanya Buaya. Sangat suka menolong sesama. Dia baik, ramah, dan tidak sombong. Dan yang ini si Naga. Sifatnya jauh berbeda dengan si Buaya. Si Naga orangnya sombong, egois, dan suka berpoyak-poyak. Namun, masyarakat di sana tetap hidup bahagia dan makmur. Di hari yang cerah, ketika Naga dan Buaya sedang berlatih bela dunia. Tiba-tiba... Naga! Buaya! Kamu kenapa? Kok kelihatan cemas sekali? Ibu kalian! Ibu kalian tidak sadarkan diri di kamarnya! Maka, Naga dan Buaya pun kaget dan cemas. Mereka pun berlari ke istana. Sesampainya di kamar sang ratu, mereka sudah mendapat kabar bahwa sang ratu sudah tidak bernyawa lagi. Karena penyakit yang dideritanya sejak lama. Naga, Buaya, dan raja pun merasa sangat sedih. Setelah berbulan-bulan meninggalnya sang ratu, raja masih merasa sedih dan menjadi tidak bersemangat untuk memimpin kerajaan. Akibatnya, kerajaan minting pun semakin surat. Untuk mengatasi itu, raja meminta naga dan Buaya menggantikan kedudukannya. Untuk memimpin kerajaan minting agar pulih dari kemelosotan. Keesokan harinya, raja pun langsung pergi untuk berlahir tanpa memberitahukan pada siapapun kemana dia akan pergi. Dan kerajaan pun dipimpin oleh naga dan Buaya. Tapi, lama-kelamaan sifat naga semakin tidak baik. Malah, dia berfoya-foya dan menghabiskan harta kerajaan. Berbeda dengan Buaya, yang selalu membantu masyarakat kerajaan. Dan di suatu hari, naga kembali berulang. Melihat hal itu, Buaya sudah tidak tahan lagi dengan sifat naga. Naga, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berpikir yang telah kamu lakukan itu. Keadaan sudah semakin buruk. Dan kamu malah memperburuknya dengan sifatmu yang seenaknya. Apa kamu? Aku juga raja di sini. Jangan sok-sokan menasihatiku. Kamu pikir kamu sudah pantas untuk memimpin kerajaan ini. Dari percakapan itu, emosi mereka pun meningkat. Dan tanpa berpikir lagi, keduanya melakukan perang untuk membuktikan siapa yang layak memimpin kerajaan itu. Masing-masing membawa prajuritnya untuk berperang. Peperangan terus terjadi. Banyak kerusakan dari peperangan itu. Terima kasih telah menonton! Ketika perang sedang terjadi, raja sudah berlayar jauh dari kerajaan mimpi. Tapi, tiba-tiba firasat raja menjadi tidak enak. Dan cuaca pun menjadi mendung. Karena firasat raja semakin tidak enak, maka raja pun memutuskan untuk pulang dengan menggunakan kesaktiannya. sehingga dengan cepat raja sampai di kerajaan. Ketika raja sudah sampai di kerajaan mimpi, raja melihat kerajaannya usap parah. Raja melihat naga dan buaya. raja langsung mendatangi mereka dan memarahi mereka. Kalian benar-benar membuatku marah. Kalian melakukan hal yang tidak baik dan lihatlah dampak yang kalian buat. Kalian selalu melakukan suatu hal tanpa berdikir dulu dan tidak menarik jari kalian. Kalian akan berubah kalian menjadi hewan naga dan buaya yang sebenarnya. Naga, jadilah kamu naga yang sesungguhnya. Dan tugasmu, jagalah sungai Kapuas. Akan tidak ditunggu oleh pendawan Kalitung dan menetaplah di sana. Buaya, jadilah kebuaya yang sesungguhnya. Jagalah dan menetaplah di pulau ini. Maka naga dan buaya pun berubah menjadi hewan yang sebenarnya. Naga dan buaya pun pergi ke tempat yang disuruh oleh raja dan menjaga tempat itu. Inilah akhir dari kisah naga dan buaya di Kerajaan Mintin. Nah, untuk kalian jangan meniru sifat naga dan buaya ya. Yang tidak berfikir dulu sebelum bertindak. Sampai akhirnya perbuatan mereka membuat Kerajaan Mintin hancur dan mendapat hukuman dari raja. Ayo, berfikir dulu ya sebelum melakukan sesuatu. Dari hal simpel, contohnya ketika ingin berbicara, bercanda, dan bermain agar tidak mendapat hukuman seperti naga dan buaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!